Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Dan salam sejahtera kepada semua peminat politik di Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsi dengan kamu Saya nak kongsi pendapat dengan kamu Sepertimana saya ada buat kajian di community channel saya Berkenaan dengan status Zahid Amidi sebagai Presiden UMNO Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya dengan kamu Bagaimana pendapat kamu jika Presiden UMNO ini masih dikekalkan pada hari ini ataupun tidak Saya ada membuat kajian dan setakat ini kajian ini menunjukkan Zahid Amidi patut tinggalkan UMNO Tapi hari ini ada satu lagi artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda Cerita yang pasti hangat, pasti panas di pasaran Macam goreng pisang panas pula Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Zahid Amidi pada ketika ini Ramai yang kata BN akan kalah, BN tidak akan menang PRU15 Ada yang kata Pakatan Harapan bakal menang PRU15 Semua itu adalah persepsi pengundi, persepsi rakyat dan netizen Sudah pasti ada yang berkata ini akan menang, ini akan kalah Itu sudah pasti untuk PRU15, untuk mana-mana pilihan raya Pasti ada yang berkata begitu Kenyataan begini sudah biasa kita dengar Hari ini daripada satu artikel ini Daripada syahbudin.com Yang mengatakan Ini adalah tanda bahwa Zahid Amidi ini sudah tidak percaya lagi Tidak dipercayai lagi Tidak dipercaya oleh siapa? Pengundi? Ataupun pemimpin-pemimpinnya sendiri? Ataupun daripada top 5 UMNO? Berita hari ini Tanda Zahid Amidi tak dipercayai Ketika ini, naratif satu undi untuk BN berarti Satu undi untuk Zahid Amidi menjadi Perdana Menteri Sedang menjadi bualan dan ternampak begitu kasar untuk diketepikan Kalangan dalam UMNO sendiri tidak kurang turut percaya mengenainya KJ, calon BN di Sungai Buloh terpaksa menepis isu yang sama Apabila kemenangannya juga dikaitkan dengan hal yang sama Tepis KJ, kemenangannya nanti Tidak ada kaitan dengan kemungkinan Zahid Amidi Untuk menjadi Perdana Menteri Kerana calon Perdana Menteri untuk BN tetap Ismail Sabri Dalam tempoh dua hari ini dan beberapa hari ini Ismail Sabri Yaakob sendiri sampai dua kali bersuara Mempertahankan bahwa dirinya masih calon Perdana Menteri Sepatutnya setelah namanya dipersetujui Sebagai poster boy calon Perdana Menteri oleh MT UMNO Itulah yang mesti diakuri dan nama lain mesti ditolak ke tepi Tetapi kenapa nama Zahid masih diperkatakan lagi Sebabnya tidak lain karena orang sebenarnya tidak percaya dengan cakap atau janji Zahid Amidi Dia boleh berjanji Atau mengeluarkan kenyataan Walau seribu kali bahwa Ismail Sabri tetap calon Perdana Menteri Namun seribu kali juga kata-katanya tidak boleh dipercayai Jadi siapa yang tidak percaya Zahid Amidi ini Dia berjanji top 5 UMNO Yang akan berkuasa menentukan pemilihan calon Akhirnya suaranya seorang saja yang terpakai Syahidan Qasim dan No Omar yang dipersetujui Dikekalkan sebagai calon oleh top 5 Tapi dicantas juga oleh Zahid Amidi Ada yang artikel sebelum ini yang saya ada baca mengatakan Top 5 UMNO pun Zahid tidak peduli Zahid tidak mengadakan perbincangan untuk memancung calon-calon ini Mencantas calon-calon ini daripada bertanding Contoh yang ketara Syahidan Qasim Tidak tercalon walaupun sudah dipersetujui bahwa beliau sepatutnya dicalonkan Syahidan Qasim dan No Omar yang dipersetujui Dipersetujui dikekalkan sebagai calon Dikekalkan sebagai calon oleh top 5 Top 5 UMNO nih geng Paling tinggi UMNO Tapi dicantas juga oleh Zahid Amidi Dulu juga beliau pernah menghantar surat kepada Agong Untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Tapi sampai kesudah tidak ditunaikannya Jadi tuan-tuan dan perempuan Kita melihat Zahid Amidi Bukan lagi menghantar surat kepada Agong Untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Namun tapi sampai kesudah tak ditunaikannya Di waktu yang sama pula dia Pernah nafikan surat kepada Agong itu surat asli kepadanya Itulah watak Zahid Amidi Saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang menonton video ini Anda juga kenal anda juga sudah tahu siapa Zahid Amidi sebenarnya Jadi walaupun telah dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri Kalau ada peluang kepercayaan ramai ialah Memang tak mustahil Zahid Amidi akan memungkirinya Adakah benar-benar Zahid Amidi akan memungkiri janjinya yang mengatakan Bahwa Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri calon Barisan Nasional Ataupun selepas Barisan Nasional menang Beliau akan Beliau akan memungkiri janjinya Kita tidak tahu Tapi kita melihat kepada apa yang dia pernah lakukan sebelum ini Kita sudah dapat menilai Dan kita tidak mempercayainya Saya tidak tahu kalau tuan-tuan dan perempuan percaya Tidak masalah terpulang Tapi melihat daripada artikel ini Kita boleh lihat bahwa Zahid Amidi susah dipercayai lagi Itulah watak Zahid Amidi Syahid Amidi juga ada sebut Dia bimbang kali ini Ismail Sabri Kena kencing di tengah-tengah jalan Kena tipu Bagaimana untuk mengatasi hal itu selepas 19 November Nanti jika ditakdirkan BN memperolehi kemenangan Ataupun memperolehi majority Apakah ini bermakna Zahid Amidi Perlu dipastikan kalah Dulu juga beliau pernah Menghantar surat kepada Agong Untuk sokong Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Namun tapi sampai kesudah Tak ditunaikannya Di waktu yang sama pula Dia Pernah nafikan surat kepada Agong itu Surat asli kepadanya Itulah watak Zahid Amidi Saya percaya Tuan-tuan dan perempuan yang menonton video ini Anda juga kenal Anda juga sudah tahu siapa Zahid Amidi sebenarnya Jadi walaupun Telah dipersetujui Ismail Sabri Sebagai calon Perdana Menteri Kalau ada peluang Kepercayaan ramai Memang tak mustahil Zahid Amidi akan memungkirinya Adakah benar-benar Zahid Amidi akan memungkiri Janjinya yang mengatakan Bahwa Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri Calon Barisan Nasional Ataupun selepas Barisan Nasional menang Beliau akan Beliau akan memungkiri janjinya Tidak tahu Tapi Kita melihat kepada apa yang dia pernah lakukan sebelum ini Kita sudah dapat menilai Dan kita tidak mempercayainya Saya tidak tahu kalau tuan-tuan dan perempuan percaya Tidak masalah Terpulang Tapi melihat daripada artikel ini Kita boleh lihat bahwa Zahid Amidi susah dipercayai lagi Itulah watak Zahid Amidi Syahidan juga ada sebut Dia bimbang kali ini Ismail Sabri Kena kencing di tengah-tengah jalan Kena tipu Bagaimana untuk mengatasi hal itu Selepas 19 November Nanti jika ditakdirkan BN memperolehi kemenangan Ataupun memperolehi majority Apakah ini bermakna Zahid Amidi Perlu dipastikan kalah